Intro Begitu tiba di kantor Lurah Kibing, puluhan masa yang merupakan gabungan pekerja beserta anak istrinya di perusahaan pengembang PT Glory Point ini langsung berkumpul dan melakukan aksi orasi meminta Lurah Kibing untuk keluar menemui mereka. Kedatangan para pekerja ini merupakan buntut dihentikannya aktivitas pengembang PT Glory Point oleh warga Genta 3, Batu Aji, beserta Lurah Kibing pada hari Sabtu 6 Agustus 2018 kemarin. Warga menghentikan aktivitas mereka dikarenakan merasa terganggu serta akibat aktivitas penimbunan yang sedang dilakukan PT Glory Point, permahan warga Genta 3 mengalami banjir. Satu persatu masa bergantian menyampaikan aspirasi dan keluhan yang mereka alami dalam waktu belakangan ini. Siagian, salah seorang pekerja, menuturkan akibat penghentian tersebut mereka kehilangan pekerjaan dan sumber pencarian untuk menafkahi keluarganya. Saya harap Pak Lurah ada di pihak tengah. Kami dari Rusia, kami punya anak, kita istri yang harus diberi. Kalau anak hiduplah, kalau kami tidak mau kerja seperti ini, apakah Pak Lurah mau memperlukan hidup kami? Apakah Pak Lurah mau kami mengkriminisasi? Dari Papu, apakah Pak Lurah mempunyai penanggulan lagi? Sementara pekerjaan saat ini susah. Koordinator masa Aston Hutapea menyebutkan aksi mereka pada dasarnya ingin meminta klarifikasi Lurah Kibing atas dasar apa penutupan dan penghentian aktivitas mereka secara sepihak. Bahkan penghentian juga dilakukan atas desakan masa dan yang disertai juga dengan tindakan intimidasi. Aston juga memastikan bahwa PT Glory Point memiliki segala izin kelengkapan terkait aktivitas pematangan lahan. Pada dasarnya hanya ingin meminta klarifikasi, ingin minta kejelasan dari Bapak Lurah yang pada hari Sabtu yang lalu menghentikan pekerjaan kami yang berada di Tembesi. Seharusnya Pak RT RW itu harusnya melaporkan dulu secara birokrasinya ke kantor Lurah. Biar kami dipanggil, bukan datang ke lapangan sekonyong-konyong untuk menyuruh berhenti. Berhenti dengan melakukan anarkis. Pak, efek penghentian ini kepada pekerja apa? Pak, kalau efeknya itu ya silahkan tanyakan langsung kepada pekerja kita semua ini. Saya jelaskan, dari A sampai Z kita lengkap izin kita. Yang dikeluarkan oleh pemerintahan Batam, BP Batam dan juga dari Pemko. Semuanya kita lengkap izin kita. Dan kita bekerja sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak sesuka-suka hati kita. Meskipun telah menunggu hingga 2 jam, namun tidak ada satu orang pun dari pihak kelurahan yang bersedia menemui masa pekerja ini. Masa kemudian bergerak menuju kantor camat Batu Haji menyampaikan aspirasinya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.